7 menangis yang dilarang, menangis menyembah berhala, apakah mereka mempersekutukan Allah SWT dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, kurang surat al-A'raf ayat 191 menangis niyahah, yang dimaksud niyahah meratap adalah menangis si mayid dan disertai menghitung-hitung kebaikan-kebaikannya ada juga yang mengatakan, maksudnya adalah menangis dan suara, dan meratap ini sering disertai dengan perkara yang lebih dari menangis seperti berteriak, menampar wajah, merubik baju dan lainnya menangis cinta berlebihan, hal tersebut boleh-boleh saja, akan tetapi jangan sampai tangisan karena mencintai sesuatu mengawalkan cinta kepada Allah SWT cinta kepada suami jangan melebihi cintamu kepada Allah SWT cinta kepada istrimu jangan sampai melebihi cintamu kepada Allah SWT cinta kepada anak jangan melebihi cintamu kepada Allah SWT pura-pura menangis sebagaimana contohnya dalam kisah Nabi Yusuf di mana ketika itu saudara-saudaranya menangis di antepan ayah mereka, Nabi Ya'ub pada saat itu mereka berpura-pura menangis setelah membuang Nabi Yusuf AS dan mereka juga pernah berpura-pura menangis ketika memprotes kedetapan Allah SWT menangis berlebihan Wahai Alkitab, jangan kamu melampai batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah SWT kecuali yang benar selain dilarang oleh Allah SWT, sikap berlebihan juga lebih banyak mendatangkan mudarat dibandingkan dengan manfaat menangis dan maksud negatif dari Abu Hurairah Rodlanhu dia berkata Nabi SAW bersabda merupakan tanda baiknya Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya hadis hasan riwat Atrimijid dan lainnya menangis sembunyikan kebenaran menangis demi kebohongan sudah banyak sekali dan sering dilakukan agar seseorang percaya dan tidak curiga bahwa ia sedang berbohong maka menangis secara yang ampuh agar mereka percaya Allahu'alam bisawab